Selamat pagi, saudara. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu Tuhan untuk hari yang baru yang boleh kami jalani. Kami hendak memulainya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami dan kami mendapat berkat daripada firman-Mu. Dalam Tuhan Yesus, amin. Sosodara pembacaan firman Tuhan pada hari ini dari Filipi, pasal yang ketiga. Saya hanya akan bacakan ayat 12 yang mengatakan demikian. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Sosodara, ayat yang saya bacakan tadi adalah bagian dari surat Rasul Polus yang ditujukan atau ditulis untuk jemaat atau gereja yang ada di Filipi. Sosodara, jemaat di Filipi mengalami banyak tantangan dan masalah. Misalnya dikatakan dari ayat-ayat sebelumnya, ada orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri yang egois, yang bisa membahayakan persatuan dan kesatuan jemaat di sana. Di samping itu juga ada orang-orang penyesat-penyesat yang mengajarkan tentang sunat atau penyesat-penyesat sunat dikatakan. Di samping itu tentu mereka juga mengalami tekanan-tekanan dari orang-orang Yahudi, penganut agama Yahudi yang tidak menyukai perkembangan daripada gereja atau orang-orang Kristen. Di samping itu tentu mereka juga mengalami hambatan atau tekanan dari pemerintah Rumawi yang mencurigai pertumbuhan dari gereja di sana. Tapi sekalipun banyak masalah, tantangan, pergumulan, jemaat di Filipi dikatakan merupakan jemaat yang baik, yang mengasihi Kristus, yang setia, yang taat kepada Kristus. Sehingga Rasul Polus mengatakan pada bagian-bagian pertama-tama daripada suratnya, sekalipun ia menulis surat itu ketika ia sedang berada di dalam penjara, tapi Paulus mengatakan apabila ia mengingat akan jemaat di Filipi, maka ia bersuka cipta dan ia mengucap syukur kepada Tuhan justru karena iman, karena kasih, karena kesetiaan, dan ketaatan jemaat di Filipi kepada Kristus dan firmannya. Oleh sebab itu dalam surat Filipi ini sekalipun singkat, tapi Rasul Paulus banyak memberikan nasihat-nasihat, antara lain yang dinasehatkan adalah supaya jemaat di Filipi tetap beriman kepada Kristus, tetap mengasihi setia dan taat kepada Kristus dan juga firmannya. Kesetiaan dan ketaatan kepada Kristus dan firmannya bukan hanya bersifat vertikal, mengarah ke atas dalam bentuk ibadah-ibadah, doa-doa, mempelajari firman Tuhan. Bukannya itu, tetapi juga hendaknya dalam rangka kehidupan horizontal, kehidupan di tengah-tengah masyarakat dikatakan, di tengah masyarakat yang bengkok, yang penuh dengan ketidakbenaran, yang penuh dengan hal-hal yang tidak baik, tapi supaya jemaat orang Kristen di kota Filipi tetap setia kepada Kristus dan firmannya, sehingga dikatakan pada fasal yang kedua, ayat yang ke-15, Paulus mengatakan demikian, supaya kamu tiada beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelak di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi, nasihatkan supaya orang-orang Kristen di Filipi tetap setia kepada Kristus, kepada firmannya dalam kehidupan sehari-hari mereka di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa yang bengkok, supaya mereka hidup dengan tidak bercacat dan tidak bercelak, sehingga mereka dapat menjadi seperti bintang-bintang yang terang di tengah-tengah dunia. Kalau kita perhatikan, saudara-saudara, sebenarnya nasihat yang Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, itu selalu relevan, termasuk juga relevan dengan kehidupan kita di saat ini di tengah-tengah masyarakat kita. Bukankah masyarakat kita juga dapat dikatakan dalam arti tertentu merupakan masyarakat yang bengkok, yang tidak tulus, di mana banyak hoaks, banyak ketidakjujuran, banyak fitnah, banyak cemo'oh, dan juga, saudara-saudara, banyak korupsi. Indeks persepsi korupsi pada tahun 22, dikatakan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, justru menurun. Korupsi merupakan hal yang biasa di tengah-tengah masyarakat kita, proses sogok menyogok hal yang biasa, apakah yang menerima sogok, atau yang memberi sogok, seolah-olah menjadi sesuatu yang biasa. Nah, di tengah masyarakat seperti itu, selaku orang-orang Kristen, kita dipanggil oleh Tuhan, untuk setia kepada Kristus, setia kepada firman Tuhan, tidak ikut terlibat dalam kehidupan yang seperti itu, kehidupan yang tidak benar, kehidupan yang bengkok, tapi supaya kita tetap lurus, sehingga kita dapat tidak bernoda, sehingga kita dapat menjadi seperti bintang-bintang yang bercahaya terang di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi, sekali lagi, firman Tuhan ini, yang mengatakan supaya kita setia dan taat kepada Kristus, menjadi seperti terang di tengah-tengah masyarakat yang gelap, masyarakat yang bengkok, tetap relevan juga bagi kita saat ini. Oleh sebab itu, hendaknya kita perhatikan, kita camkan, dan kita laksanakan dalam kehidupan kita, sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai terang dunia. Tuhan memberkati kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firmanmu, yang sekalipun singkat, tetapi sangat relevan, di mana kami diingatkan untuk berjuang, untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, sehingga hidup kami menjadi terang di tengah-tengah kegelapan masyarakat. Tolong kami Tuhan, karena itulah yang Tuhan kehendaki daripada kami, supaya kami dapat mewujudkan firman Tuhan dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami, berkati kehidupan kami, juga keluarga kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami, kami panjatkan doa ini. Amin. Sesudara, Tuhan memberkati. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.